Hai Luflis, welcome back to my channel. Kamu udah pernah ngeliat panggung terus orang banyak belum? Kalau belum pernah kayak gini bentuknya. Seru kan Luflis? Oh bagus, artiin dong Ji. Nggak ngertiin dong itu. Itu jadi bahasa Thailand Utara diartiin ke bahasa Thailand Selatan. Tapi artinya sesungguhnya adalah... Selamat datang di Balai Sarbini! Di stand-up comedy Indonesia season 7... Magical Incident! Let's make love! Halo apa kabar Balai Sarbini? Boleh bisa tukung tangannya sekali lagi? Yeay! Dan karena kita tadi pake live Instagram ya. Itu apa sih tujuannya Ji? Apa sih? Jadi ya ke enam komika malam ini mereka akan tampil stand-up comedy bertemakan... Makanan! Bukan dong. Bertemakan sosial media! Yeay! Ini anak-anak sosial media semua nih. Ini suntuk bukan karena nggak keterima kampusnya di universitas favorit. Tapi suntuk karena postingannya cuma 10 yang nge-like ya. Jadi nggak ada tulisan 11 likes. Ketawa-ketawa dalam hati beli likes kok kan? Beli likes ya. Beli followers ada beli likes gitu. Betul. Dan mereka juga akan tampil selama 5 menit. Oke. 5 menit 7 hari. Waduh. Lama sekali. Lama dong Ji. Bisa-bisa kakinya asam urat. 5 menit aja. 5 menit aja. Dan mereka akan... Tetap dinilai oleh juri-juri kita yang luar biasa yang sangat aktif di sosial media juga ya kan. Yang pertama. Yang pertama. Dia adalah penemu dari Friendster ya. Wuh! Ini dia, Pade Indra! Yeay! Dan juri kita yang kedua yang udah melanglang buana followersnya banyak banget. Bang Paji Fragi Waksano! Dan juri kita yang ketiga ya. Dia ini kalau main Tinder suka pakai foto palsu ya. Ini dia, Calon Club! Siapakah komika pertama yang akan tampil pertama di malam ini? Komika ini aku paling sebel sama dia. Kenapa? Karena followersnya banyak banget. Yang cewek-cewek aku cemburu. Berapa followers dia? Tiga. Waduh. Dikit sekali. Iya. Padahal kita cuma empat ya. Langsung saja, siapa dia Kak Gita? Ini dia. The Swiss! Badan narkotika nasional sempat menghebohkan jagat media sosial dengan postingannya. Pengen tahu kelanjutannya? Ini nih. Saksikan saya sekarang. Selamat malam Alisa Albini. Selamat malam. Selamat malam. Nah bener-bener. Bener squeal. Kenapa lu coy? Status gue ga ada yang like. Bu nig breed, itu udah beli viewer. Iya ga sih? Salah satu ciri-ciri penggunaan narkoba adalah bersifat manipulatif. Dia akan berbohong demi kesenangan dirinya sendiri. Tapi kalau aku pikir, ini kayak ciri-ciri cewek-cewek di Instagram. Kalian pernah ngeliat gak sih? Ada cewek cantik, putih, langsing, rambut panjang. Di akunnya ada tiga. Upload foto di Instagram. Terus captionnya apa? Duh, aku kok gendutan ya sih. Ini Muaya Allah manipulatif ini. Gak bersyukur. Itu sama aja kayak kalian ketemu pengemis gitu. Pak, minta uang pak. Kesian nih. Dikasih 100 ribu sih. Dirobek sama dia. Aku gak butuh duitmu. Aku ngemis cuman passion. Dara-dara pengemis mengalir di tubuhku. Gembel, never die. Sosial media apa-apa bisa jadi viral. Termasuk komentar-komentar yang kontroversial. Saya pernah ngeliat nih ada yang nge-tweet gitu. Udah lah. Kalau misalkan narkoba itu berbahaya, dilegalin aja. Narkoba dilegalin ini kan bahlul ya. Iya, narkoba dilegalin ini bahaya teman-teman. Karena narkoba ini banyak mudaratnya. Ini gimana kalau misalkan semakin viral, semakin viral, semakin viral. Akhirnya bener-bener legal. Kalian akan ketemu orang jual sabu-sabu di warung. Digantung gitu samping bumbu penyedap. Ada anak-anak beli gitu. Beli. Beli. Bu, beli apa dek? Disuruh mama beli sabu serenteng. Buat apa dek? Kata mama buat campuran sayur bening. Bapak gak makan kalau gak ada sabu. Ya Allah. Dan kami itu terus-terrang gak akan setuju pelegalan. Demi mewujudkan Indonesia bersih narkoba. Tepuk tangan untuk Indonesia. Dan teman-teman, BNN sempat menjadi trending topik di media sosial gara-gara memposting ciri-ciri pengguna narkoba. Nih. Tuh. Kami dibully gara-gara begini. Padahal faktanya teman-teman, BNN buat begini untuk mengingatkan orang tua menjaga anaknya. Menjaga anaknya. Tapi dibully karena apa? Karena dilihat cuma poin-poin yang menurut mereka lucu gitu. Nih, contoh nih poin 43. Sering keluar rumah sebentar, kemudian kembali ke rumah. Kalian gak akan pernah ngeliat gitu ada ibu-ibu masak gitu. Ada yang kurang nih. Dia ke warung. Pas ke dapur ada anggota BNN. Ibu beli narkoba ya? Ya Allah, pemecin pak. Ibu keluar sebentar terus balik. Narkoba weh. Mecin pak nih, rasa mecin pak. Gak ada alasan. Iya mecin. Ibu tetap salah bu. Lain kali beli mecin, seminggu. Ngomonginnya sih. Dan teman-teman di media sosial kita tuh harus selalu jadi narsis. Apa-apa di posting, teman-teman. Iya gak sih? Mau tidur, posting. Mau makan, posting. Bahkan pakai narkoba, posting. Ini kan meringankan kerja di BNN, ibu-ibu. Iya gak sih? Kami tinggal komen, otw coy. Iya, meskipun tetap gak bisa nangkap ya. Karena kalian tau ya otw Indonesia. Iya. Paham lah ya. Kenapa kami tuh harus serius gitu. Kami gak boleh nama-narsis. Kami gerbek itu pasti misalkan kerja. Misalkan gerbek itu harus serius. Contohnya kalau misalkan gerbek ya. Jangan bergerak. Di Borgol dibawa ke kantor. Kami gak bisa narsis. Pas beriping sama komandan. Deswin siap. Anto siap. Itu rumah target kita. Kalian tau kan apa rutinitas kita sebelum gerbek? Ya, betul. Live Instagram. Oke guys. Kali ini kita akan gerbek nih rumah topik. Kebetulan minggu lalu dia lagi gak mood. Pengen tau keseruannya. Tetap ikutin ad lam BNN. Akun gosipnya anggota-anggota BNN. Terima kasih saya Deswin sama dengan kagetong. Tepuk tangan buat Bang Deswin. Fuck you. Cie. Nyinggol lagi nih. Katanya Kak Gita abis nge-DM Deswin ya. Cie. Kemarin aku DM kamu kok kamu langsung nge-blog sih. Ya iyalah. Siapa juga langsung di-blog kalau di-DM kamu. Kok gitu sih? Langsung Pak Dendro untuk memberikan komentar kepada Bang Deswin. Deswin. Apa yang kita ngomong gitu selalu didengar. Selalu kemudian semakin hari semakin tambah kemampuannya. Hari ini aku nangkep kemampuan kamu. Kamu sudah mulai bermain. Kamu sudah mulai berpikir. Wah ini gak dapat. Berasa bener aku gak dapat. Cepat masuk ke sini. Konsistensi tetap dengan BNN-nya. Dan tetap nge-blend dengan temanya. Sosial media keren banget menurut aku. Oke keren banget. Selanjutnya Bang Panji. Ya Deswin tuh ibaratnya orang yang belajar karate gitu ya. Itu juru sudah jago teh. Suruh kata kumite oke. Jadi artinya semua hal-hal teknis sudah sangat dikuasai. Bukan hanya dari sisi materi tapi juga dari sisi delivery. Bagus semuanya. Cuman sayangnya Deswin Vakini masih harus numbuh. Untuk tahu apa yang spesifik unik dari Deswin. Karena kalau gini terus prediksi gue. Lu kan sulit dapetin kompor gas daripada. Moga-moga sih ketemu dalam waktu kompetisi ini. Tapi secara umum memuaskan sekali malam ini. Thank you. Makasih Bang Panji. Berikutnya silahkan komentar dari Cak Lontong. Ibaratnya belajar naik sepeda. Kamu itu sudah menguasai jurus-jurus karate. Balik ke Deswin. Ya bener. Kalau saya melihat gini. Dari kita itu melihat penilai itu bahwa. Sejauh ini. Ini tiga kali kamu perform kan. Dan ada progres. Itu yang harus kita lihat sebagai hal yang sangat positif. Karena ini kompetisi. Ketika tidak ada progres. Maka ya sudah tinggal nunggu waktu kamu keluar gitu kan. Karena ada progres pun. Kalau tidak bisa bersaing dengan yang lain. Itu juga bakal keluar. Jangankan itu. Sampai sehebat apapun progresnya. Kalau sudah mentok di final. Selesai. Lu. Lu. Iya. 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 Ini ya. Ini. Ini. Iya betul. Ini gue mau tanggepin. Ntar dibilang kepancing. Nggak gue tanggepin. Omongannya nggak bener tadi. Lu bener mana nggak bener. Kalau orang begini itu. Ciri-ciri. Ini nggak sih? Terima kasih Deswin. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Deswin. Thank you Deswin. Masih banyak komika-komika yang akan tampil di panggung ini. Dengan tema sosial media. Nanti juga kita ada tanya suci ya. Jadi bisa bertanya lewat live Instagram. Makanya jangan kemana-mana. Tetap di Stand Up Comedy Indonesia. Season 7. Magical in 7. Magical. Kembali lagi di Stand Up Comedy Indonesia. Season 7. Magical in 7. Let's make love. Yang dipersembahkan oleh QFC. QFC jagonya ayam. Ini komika kita yang selanjutnya. Iya. Ini adalah komika yang mungkin kayaknya nggak punya sosial media, Ji. Hah? Kenapa? Iya. Karena dia itu beli pulsa mungkin susah. Eh nggak boleh gitu. Nggak, nggak, nggak. Bukan kayak gitu alasannya. Tapi kan karena pekerjaan. Dia punya counter loh. Dia punya counter. Dia punya counter. Pekerjaannya sebagai kuli bangunan. Itu kan pasti sibuk banget. Ya kan? Jadi kayak nggak ada waktu gitu untuk posting apapun, Ji. Iya. Masa posting. Hai loveless, kamu udah pernah ngeliat batu batang nggak? Gitu kan nggak mungkin. Nggak boleh sombong gitu. Iya kan? Nggak boleh sombong. Jadi harusnya? Men. Langsung aja, ini dia. Kang Didi! Kuli bangunan disuruh ngomongin sosmed. Pasti penasaran dong. Liat disini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkut batu batu. Mau berapa truk juga? Capek. Saya mah kalau disuruh milih teman-teman, daripada harus ngomongin sosmed. Mending disuruh bongkar panggung deh! Saya emang punya Twitter aja baru kemarin Disuruh kompas Saya bikin aja tiga Mengpeng gratis Saya emang gak pernah main sosmed-sosmedan Liur Walaupun banyak orang yang bilang Sosmed itu udah dipakai oleh semua kalangan Dari mulai anak gaul Sampai anak tuyul Dari mulai tukang sayur Sampai tukang ibul Tapi buat saya Sosmed itu Ya gak penting Iya Ngapain coba foto-foto Nah saya gak bisa ngikutin kayak gitu Gak mungkin saya lagi nyemen foto Ketibaan batak foto Mandor marah foto Kayak orang-orang kan kayak gitu Mau makan aja dipoto Makan sosis Eh potok dong Potok dong Cekrek Ih sosisnya jelek Ulang dong ulang dong Sosis aku keliatan gendut Saya emang boro-boro temen-temen pamer di sosmed kayak gitu Kalau makan Iya saya emang Sama tetangga aja malu ketahuan makan Saya nih kalau Saya kalau makan temen-temen itu Pintu ditutup Jendela dikunci Anak-anak suruh tiarap Nah tiarap Nah tiarap Ada apa pak Kita makan Ya kalian masih keren-keren aja Mau pamer tiap hari juga Makanannya enak-enak Menunya ganti-ganti Nah kalau saya Kadang-kadang Hari Senin sampai Jumat Makannya ikan asin Sabtu Sabtu minggu baru tuh Kerenan dikit Pakai jengkol Nah gimana saya mau pamer di sosmed Misalnya nih saya maksa nih pamer di sosmed Hari Senin saya posting ikan asin Yang komen mungkin Yang tabah ya Kang Hidup tak seindah drama Korea Besoknya posting lagi ikan asin Yang komen Astagfirullah Gak takut anaknya giji buruk Besoknya posting lagi ikan asin Yang komen makin pedes Innalilahi Kalau semua orang Indonesia kayak abang Ikan laut bisa punah Saya tuh sebel dengan sosmed Apa sih Ada orang update status Aneh saya bingung Ada kayak gini nih teman-teman Yang jauh disana Cepat pulang ya Yang jauh disana itu siapa BJ Habibie juga jauh Ya kalau nyuruh pulang ya telpon aja Ngapain update status Betul tidak Terus ada lagi nih yang update status Terus Ih stres kerjaan numpuk Nah saya emang gak bisa ngikutin kayak gitu kan Misalnya saya nih update status Stres kerjaan numpuk Kan kerjaan saya emang numpuk Numpuk batu bata Numpuk batu bata Terus ada lagi yang update status Numpuk batu bata lagi Saya Didi terima kasih Tepuk tangan buat Kang Didi Didi Oh jadi dia gak pernah posting apapun yang dia makan Ji Gitu ya Disitu ada keluarganya Kang Didi Ya bertiga itu kayaknya ya Dari Bandung Halo Itu oke Siap Tapi sekarang kita dengarkan dulu Apa kata juri untuk penampilan Didi malam ini Hibzi Silahkan yang pertama Bang Panji Secara skill ya Kang Didi Secara skill kita bisa sama-sama sepakatin bahwa Skillnya mah Masih bisa digenjot lagi lah Teknik-teknik masih bisa dinaikin Tapi yang membuat penonton sangat responsif Sangat mudah untuk dibuat ketawa sama Kang Didi Adalah kejujuran Kang Didi yang begitu luar biasa Makanya mereka Seneng banget Mereka ini emang gak tau Kang Didi Liat Liat Muka-muka imut-imut gak jelas nih Liat Muka-muka nongkrong di sevel Dia gak tau kehidupan orang miskin Seperti Kang Didi Saya juga Sama Oh my godnya itu ya Itu keliatannya bisa jadi catchphrase-nya Kang Didi seperti mama sayangnya-nya Abdur Atau tackle-nya si Ari Kriting Setiap kali ngomong oh my god aja udah lucu Kayak gak cocok aja orang miskin ngomong oh my god gitu Tapi jadi lucu Jadi lucu Lucu Kang Didi Dua hal yang mesti dijaga Jaga kejujurannya Sama jaga kemiskinannya Terima kasih Silahkan komentar berikutnya dari Cak Lonto Didi Miskin itu kondisi hidup Gak masalah Artinya begini Memang bener Yang menarik dari seorang Didi adalah Bagaimana Anda mengungkapkan Profil Anda Dalam semua tema Itu menjadi hal yang unik menurut kita Dan menarik Menarik untuk kita tahu Kita tunggu Lucu urusan Nomor satu lah Waduh Minta dibanting nih Cak Lontong nih Bahkan ini bagaimanapun kan Kompetisi stand up committee Ya tapi cara lu ngomong tuh Kesannya Nomor sekian gitu Terus lu balikin ke nomor satu Orang saya jelasin ngomong nomor satu Maka pakai kesan-kesan segala Ingat lucu nomor satu Jadi harus lucu memang Paham ya Kang Didi Jadi gak harus miskin disini Harus lucu Miskinnya harus dirubah Lucunya harus tetep Jangan miskinnya yang tetep Ya Terima kasih Cak Lontong Luar biasa Kang Didi Malam ini Keren ya Seneng gak ada Ditonton sama Keluarga Keluarganya itu Ada siapa aja itu Boleh gak kesini sebentar Boleh dong Sepupu Sepupu ya Luar biasa Boleh ke lokangan Halo mas Apa kabar Masut TV Siapa namanya mas Saya Pak Arief Pak Arief Kenal gak sama Kang Didi Tentu saja Sekarang lebih terkenal Oh Gokil juga nih One liner Mas Arief Mas Arief aku mau tanya dong Mas Didi nih kalau di keluarga kayak gimana sih mas Orangnya Mas Didi Masa sekarang atau kecil Masa masih Di apa namanya Zigot gitu Masih di perut Kalau perut Maselin ya Maselin juga Maselin juga Maselin juga Orang Iya masa Masih kecil Masih kecil mas Kalau masih kecil Waktu kecil Seperti itu tadi Seperti saya gitu Besarnya ya Oh gendut Harapannya mas Arief Harapannya lebih terkenal Amin Mudah-mudahan bisa Mengangkat Derajat hidupnya dia Amin Mudah-mudahan juga Dapet Juara satu Amin Udah Udah itu aja Tapi ngomongnya kayak mau lanjut Kayak gak ada titiknya Kayak koma ya Kayak koma ya Dan acara ini juga Bakal lanjut lagi Makanya jangan kemana-mana Tetap di Stand Up Comedy Indonesia Season 7 Magical in 7 Let's make love Masih di Stand Up Comedy Indonesia Season 7 Magical in 7 Let's make love Yang dipersembahkan oleh KFC Jagonya ayam Untuk komika kita selanjutnya Ini dia sangat kompak sekali Jadi kompaknya sama ibunya Gak hanya dia mencari uang untuk bensin ibunya Tetapi Tapi mereka sharing Sosial media berdua Dia juga dari Bekasi Dan sini juga banyak pendukungnya Mana Bekasi suaranya Yeay Langsung saja ini dia Si Gondrong Romy Hakim Bunda gue main Facebook Mau tau lebih lanjut Nih Assalamualaikum Selamat malam good people Sosmed Sosial Sosmed Pada main Instagram kan ya Isi Instagram Awkarin Itu vulgar Beda sama gue Yang isinya Full tank Dari nol yang masuk Iya Awkarin Suka pamer belahan Di sosmed Iya Dan itu terbukti Buat nambahin follower Follower nambah Like nambah Dosa juga nambah Tapi gak cuma Awkarin doang Bisa pamer belahan Gue juga pamer belahan Belat tengah Tapi follower gak nambah Yang nambah malah Ketau umbe Jadi biar follower nambah Gue pake auto follow Biar like nambah Gue pake hashtag Like for like Biar dosa nambah Iya gue nonton Awkarin Dosa Dosa Ya gunakanlah sosmed Sebaik mungkin ya Yang bermanfaat Seperti jual beli online Tapi hal ini Di Bantar Gebang Masih awam gitu Karena di Bantar Gebang Masih ada pedagang keliling yang Ya Masih tradisional gitu Belum kenal online Masih ada nih yang Jual kursi keliling Yang dari bambu Yang kayak balai gitu Temennya Ronaldo Yang bisa duduk bertiga gitu Itu jualan di panggul Mana kadang masih ada yang duduk Ronaldo Keras banget itu Ya ada lagi yang jual Pintu keliling Jualan pake grobak itu Itu gue liatnya kayak Doraemon bangkrut Dan proses jualnya kan gak enak ya Masih keliling gitu Ibu Pintu bu Enggak bang Udah ada Tuh Ada kan bang Ya tapi gak semua bisa dijual di sosmed ya Contohnya es batu Jual es batu ya di rumah aja Ditulis Jual es batu Ditempelin di pager Kalau online gimana Kasian kurirnya Misal yang jual es batu di Bantar Gebang Yang beli di Kutu Putara Kutu Putara ngapain beli es batu Sekalian siropnya lah Dan promosinya gimana ya Ya misal Seven William Promosi di Instagram Seharian geber motor Gua ditilang Es batunya diambil oleh polisi Seharian nilang motor Panas-panasan Untung ada es batu Dan gak cair Seperti dana APBN Keren banget Ya gue udah main facebook udah lama ya Dan lama-kelamaan tuh Facebook gue berubah fungsi gitu 2009 Facebook gue tuh untuk Buat cari temen lama Kayak temen SD si jonek Temen SMP si jonek Temen nongkrong si jonek Temen gue jonek doang Kenapa emang Temen-temen gue ini 2012 2012 Facebook gue buat main poker Ceki Gaple Kiu-kiu Ini facebook gue udah kayak pos ronda Dan 2017 sekarang Gue berhenti main facebook Semenjak bunda gue main facebook Gimana gak berhenti ya Bunda-bunda mana Yang minta chip poker ke anaknya Dan facebook merubah bunda gue ya Bunda gue yang tadinya anti sosmed-sosmed club Sekarang jadi main facebook mulu Masalahnya Kalau udah main facebook tuh Dia lupa segalanya Kayak gak masak di rumah Masak di facebook Kenyang kagak kota gue abis Diajak ngobrol juga gak nyambung Kayak ngobrol sama Aji Bolot Bunda Bunda liat kunci motor Bunda liat kunci motor Sendiri Kunci motor Lah beli Gue Romy Hakim terima kasih Hei Tunggu tangan buat Romy Hakim Yeay Luar biasa Tapi kita mau kasih tau Kalau Romy tadi Over 13 detik ya Aji ya Betul sekali Oke Dan sekarang giliran untuk Calontong berkomentar Menurut aku Beda kamu dari yang dua sebelumnya Kamu gak kerja di BNN Bukan Kuli Batu Ya jelas Kalau harus Beda Orangnya bencudok Eh bukan yang tadi Kalau Deswin kerja di BNN Dia mah enggak Matanya udah mulai mata orang gila Kayak Pak Arief Tapi gak ngeliat gitu tau gak loh Ngeliat tapi gak ngeliat kok keliatan Gimana bisa Kadang-kadang tapi sering dianya Kadang-kadang tapi sering Ini menurut aku yang paling Temponya paling lambat dibanding Dua sebelumnya ya Kamu pok-pok-pok Ini kalau ini kayaknya lebih Gak tau kamu tahan Atau memang kamu berusaha nyantai Atau mungkin Dan gara-gara itu Mungkin jadi over durasi tadi juga ya Karena kamu liat sebelumnya Kamu gak seperti ini Ada beban kayaknya Enggak Enggak ada beban Enggak Nah harusnya ada Salah Salah Emang gitu dong Ngomong sama orang gila Emang gitu salah bunuh kita Harusnya ada Karena kalau tidak ada kamu gak termotivasi Cari beban lah Kayaknya kalau kamu mau cari beban gak perlu jauh-jauh Kemana Cak Kanan kirimu udah satu Beban literally ya Kali ini betul Tidak bisa dipungkiri Aku melihat ini penampilan kamu yang ketiga Tapi berbeda dengan dua sebelumnya Kamu Lebih lambat Lebih Gak tau saya melihatnya Lebih santai Atau Kamu mengatur strategi Tapi yang jelas Tadi endingnya aku yang Agak gak nangkep tadi Pesan saya itu Lebih ketat lagi Lebih diatur lagi Masalah duraksi Dan juga Apa Bit-bit kamu Supaya Ya kamu gak terbebandingi Bisa relax tapi pas Gak overdurasi Karena ini jadi masalah Karena tadi dua penampil sebelumnya Sangat bagus ini manajemen waktunya Mudah-mudahan kamu tetap Romy ya Terima kasih Calon Tong Berikutnya silahkan komentar dari Bang Panji Rom sebelum gue masuk ke penilaian Gue cuma mau ngasih tau aja Itu si catchphrase nya lu Yang bunda-bunda mana Atau yang motor-motor mana Yang kayak gitu-gitu Itu kayaknya gue perhatiin lu pake beberapa minggu Tapi gak pernah bener-bener kena gitu Orang kayaknya gak ngeh Bahwa itu adalah bagian dari ciri khas lu Usul gue adalah Jangan maksain yang kita mau Kita tuh ngelawak Kita tuh harus mantulin dari penonton Jadi kalo dari berminggu-minggu kita Setiap kali mainin Nah, 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 nah Itu gak kena Gak usah dimainin Cari aja yang lain yang lebih Yang lebih sukses gitu ya Terus selanjutnya Penilaian gue sih kayak Kayak lu Kesulitan nyari punchline sih Sejumlah punchline lu tuh tipis gitu Ibaratnya Nemu punchline tuh Punchline pertama yang lu temuin langsung lu pake Padahal lu belum tentu yang terbaik gitu Belum tentu yang terlucu Nah, kalo misalkan orang dengan Kemampuan stand-up seperti lu Udah mulai kebingungannya di punchline Itu bukan pertanda yang baik Ya, thank you Terima kasih, Pak Moji Oke Oke Itu dia komentar dari juri kita Ya Dan kita abis ini bakalan ada Tanya suci ya Betul sekali Jadi nanti kalian bisa bertanya di live Instagram kita Dan Juri-juri kita bakal live disitu Jawab ya Dan teman-teman juga bisa langsung nanya-nanya disitu Ya Nanti akunnya bakal di blog ya Kenapa di blog? Gak bakal nampil dong Makanya jangan kemana-mana Kita abis ini ngeliat komika-komika lainnya lagi Betul Tetap di stand-up comedy Indonesia Season 7 Magical Insight Let's make love Kembali lagi di stand-up comedy Indonesia Season 7 Magical Insight Let's make love Ji, seperti yang udah kita janjikan tadi Ya kan di segmen ini Kita punya sesuatu yang baru Namanya Tanya Suci Wow Wow What is that? Jadi itu artinya Juri-juri kita akan live di Instagramnya kita Ya kan Dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para lovelies Bukan lovelies dong Iya biar lebih dekat gitu sama followers kita Sepertinya disana sudah ada Bang Panji yang sudah live langsung saja Kenapa Bang Panji sih kenapa gak calontong aja? Kalau nanti ke calontong Kasian dong mereka nonton orang gila Langsung saja kita serahkan ya ke juri-juri kita Baiklah sekarang akun Suci lagi insta live Di samping kanan kiri gue Sebelah kiri gue ada pada Indro Ya kan? Di sebelah kanan Ini ngeri Calontong Di belakang ada penonton Udah elah lemes banget penonton Lagi-lagi penonton yuk Oh banyak Nah sekarang kita buka pertanyaan Tanya apa tadi? Tanya apa? Tanya apa aja Tanya apapun tentang Suci Gue jawab 2-3 pertanyaan Ada yang nanya sama kita Nah pada Indro ini ada Mta Zizi 1310 Pada Indro kapan gondrong? Ah kamu nanya kapan gondrong? Berarti kamu mau bilang saya botak kan? Daripada lo gak botak Lebih ada gak botak dong Ada lagi Apa? Ini pertanyaan susah banget nih repo ini Bang penemu engsel pintu siapa? Ebu Sen Nah itu Calontong 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 Apa? Calontong Khususnya penemuan Calontong Penemu engsel pintu siapa? Calontong yang jawab Oh ada namanya Rahmat Kusen Itu dulu Rahmat Kusen Rahmat Kusen Oh iya Kenal-kenal sama Rahmat Kusen Orang Jawa Timur itu Orang-orang Jawa Timur Jadi dia yang nemuin engsel pintu Sebelumnya pintu pake apa? Slot Yaudah terima kasih banyak Kalau begitu Bye-bye Tepuk tangan dulu Tepuk yang di insta live Yeay Terima kasih Bang Panji Calontong Dan juga pada Indro ya Udah Tanya suci live di instagram kita Dan akhirnya juga kita tahu Siapa penemu engsel pintu Rahmat Kusen Tolong diingat ya Dan yang komika berikutnya ini Dia adalah penemu dari Apa? Bunyi Nyet-nyetan sepatu Tahu gak? Tahu Anak kecil kan? Dia penemunya Oh dia? Wah luar biasa ya Tahu siapa? Putra Umar Social media itu amat hal penting buat gue Mau tau kenapa? Makannya tonton Tapi Boong Ya gak kebuka Selamat malam Balai Sarbini Selamat malam Gue uping niat buat nanyain pulsa Dia malah nawarin harga ke pulsa Gak jelas nih cewek Tapi gak apa-apa Gara-gara kejadian ini Beat gue yang barusan Jadi gak harus bahas kejelekan Keren kan gue? Nah sekarang Bahas kejelekan lagi Gara-gara suci Follower IG gue sekarang nambah Sepuluh Yang minta fallback Dua puluh satu Jadi nombok gue Ini maksudnya apa gitu ya? Belum follow tapi minta fallback Gue udah jelek Masih aja dimanfaatin Follower gue nambah Gue brand diri buat Live IG Siapa tau aja udah mau ngeliat gue kan? Wih Yang nonton cuma nol Ini sinyalnya kayaknya nih Wah masih nol Apa emang cuma nol ya? Hah tau gini mending gue ngaca Pas ngaca malah ada yang nonton Gue tuh kesel banget gitu Gue posting foto di IG Yang nge-lag dikit Tapi ada akun gak jelas Yang postingannya tuh Lagnya selalu banyak Padahal gue udah pake caption Satu lag sama dengan satu doa Tetep aja yang nge-lag dikit Emang gak ada yang mau doain gue kayaknya Gue juga pernah ngeliat Ada cowok jelek Terus dia viral Gara-gara foto sama cewek cantik Enak banget Gue pernah ngelakuin hal yang sama Tapi malah banyaknya gak suka Dih Dih cewek paling cuma kasihan Dih ceweknya butuh warna Ceweknya pesugihan Kenapa gitu ya? Banyak orang yang gak suka Kalau cewek jelek Nge-gebet cewek cantik Pembelaannya segala Ah paling ceweknya cuma kasihan Lunya aja yang gak punya skill Buat dikasihani Gue main Tinder Tinder itu alat pencari jodoh Jangan salah Gue jelek-jelek gini selera gue tinggi Jadi cewek yang mau jadi milik gue Ya harus cantik Dan seleranya rendah Biar maulah sama gue Selama ini gue main Tinder Belum ada yang match sama gue Match itu maksudnya cocok Jadi ya gue serendiri lah Emang yang gue pilih cantik-cantik semua Jadi gue pilih Gue berusaha tetap milih Gue cari yang selevel sama gue Ah ini masih kecantikan Gak cocok sama gue Dih apaan nih? Jelek-jelek main Tinder Gak tau diri lu Setelah lama milih Akhirnya gue nemu juga Mana yang cocok Lebih cocok You install aplikasinya Aplikasinya nyerah Nyariin gue jodoh Gue gak apa-apa lah Follower dikit Tinder gak ada yang nge-match Asalkan jangan gue nge-kriminal Gue pernah naik motor Mau gue ke jam 2 malem Lewat kampung orang Ada bapak-bapak negur Tong Kenapa motor lu? Ini pak motor saya mau gue Gak tau kenapa nih Dia malah nanya Tapi S10K nya ada kan? Gue bawa S10K Langsung gue ujukin Untung gue bawa Gimana kalau gak bawa? Jadi konten di Instagram gue Maling motor digebukin Serius ya gue beneran ngeri gitu Kalau gue beneran digebukin Di upload ke Instagram Yang nge-lag dikit lagi Masuk UGD gak booming Dan Gak apa-apalah Segala macem Sudah gue susah-susahan gitu Gue terobati Karena ada cewek yang selfie sama gue Karena tau gue stand up Bang Selfie you Cekrek Ih guenya jelek Ulang bang Cekrek Nah ini gue cakep nih Ya tapi lu yang jelek sekarang Gue udah tau Kalian lu gak usah ngingetin Ulang lagi bang Cekrek Wih Gila Dih Lunya masih keliatan jelek sih bang Padahal kamera gue bagus loh Ini cewek gak mikir Kamera dia makin bagus ya Jeleknya gue makin keliatan lah Gue putra rumah terima kasih Yeay Yeay Tepuk tangan buat Putra Uma Putra Uma juga ternyata main Tinder ya Iya luar biasa Pake foto asli atau foto Apa Fotonya Fotonya Pake foto pundak Pundak aja Iya sih Gak ada yang match Gak ada Padahal pundaknya ganteng loh Kalau Pundaknya aja ya Pundaknya aja yang ganteng Yaudah lah Kita langsung dengarkan aja Apa kata Pak Deindro silahkan Putra Di awal gue demen banget Lo kasih surprise dengan kayak gitu ya Karena kemarin berarti itu udah lo set up dari kemarin Dengan rambut lo yang seperti itu sekarang dihajar lagi pants lainnya Keren Cuma aku masih Merasakan kamu terbata-bata Merasakan kamu terbata-bata Gak tau kenapa ya Kamu aku kesannya kok kamu terlalu hati-hati ya Lo merasa masih grogi gak Pas awal naik sih masih bang Secara garis besar sih Baik Bagus Gak ada masalah Masih tetap konsisten ya Dengan kejelekan lo Sama sekali lo gak kepengen ngomong kekerenan lo Kayak gitu Itu mengagumkan loh menurut gue Dan Juga Masih bisa masuk ke temanya Oke keren Makasih ya Om Indro Berikutnya silahkan komentar dari Bang Panji Gue lagi ngeliatin fotonya Putra Oma yang di belakang tuh Itu kalau dikasih kumis Kayak Mister Satan dari Dragon Ball ya Oh iya 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 Boleh dibuka Boleh dibuka gak Boleh ya Waduh Itu isi kebenu binatang keluar semua Begini Putra Oma Saya tadi menghindar untuk menilai Karena sebenarnya penilaiannya jelek Jeleknya tuh bukan jelek teknis Eh bukan jelek di materi maksud gue Jeleknya memang teknis Tapi teknisnya artikulasi Terparah artikulasi itu di 45 detik pertama Gak jelas banget ngomongnya Sehingga banyak jokesnya gak kena Kayak gak jelas nih cewek Itu penonton tuh bingung gue yakin Karena gak bener-bener menangkap artikulasi lo dengan baik Putra Oma tuh kesulitan di delivery Jadi hati-hatilah Bikin gimana caranya bikin dirinya Lebih tenang di atas panggung Thank you Selanjutnya silahkan calon tong Di dunia entertain Itu kalau mau cakep cakep banget Kalau mau jelek jelek banget Itu modal kamu Kamu kuat banget di jelek banget itu Itu modalmu sudah sangat kuat disitu Bener Itu pembawaan ya Kamu sudah punya modal tinggal kamu mengolahnya Kamu yang paham betul Bagaimana modal kamu Kamu yang bisa mencari solusi dan mengembangkan Kalau ada masalah lebih lanjut Hubungi dokter terdekat Kalau dokter terdekat sudah mulai menjauh Berarti kamu punya masalah besar Itu Putra Oke kita kasih tepuk tangan lagi untuk Putra Oma Terima kasih Dan kita masih punya dua komika lagi Yang akan membahas soal sosial medianya di panggung ini Jadi jangan kemana-mana Tetap di stand up komedi Indonesia Season 7 Magical in 7 Yes, stay cool Kembali lagi di stand up komedi Indonesia Season 7 Magical in 7 Yes, stay cool Yeah, yeah, yeah Nih yang udah ditunggu-tunggu nih komika kita berikutnya Nama dia, you know Nama dia adalah Boa Boa Sartika Siapa yang mendukungnya Boa? Siapa yang mendukungnya Boa ya? Mana mendukungnya Boa artinya Atau harusnya itu Bagaimana? Bagaimana mendukungnya Boa? Gitu Kok how? Ya kan kabarnya How cilatah Setara setawa apa cil Dari Thailand ke Cina memang Aku jago kalau bahasa-bahasa daerah Indonesia gitu Indonesia itu bukan Ini kita langsung aja lah Ji Ini karena kita mau dengarkan suara ketawanya dia juga Yang sangat fenomenal itu Langsung aja kasih tepuk tangan untuk Boa Sartika Assalamualaikum teman-teman Nah Sarah Nora Boa mau ngebahas apa tentang sosial media Yuk mari kita cek Assalamualaikum Selamat malam selamat malam semua Selamat malam semua Sosial media yang pertama kali gue tau adalah Facebook Nah Facebook gue nih waktu pertama bikin Sartika penikmat sabun colek Foto profil ya Pake foto Yuki Kato Dan ini nih bikin cowok-cowok dari berbagai kalangan Pada ngechat gue Ada yang masih sekolah Ada yang udah kerja Ada yang udah punya anak bini Lah ini bapak-bapak ngapain ngechat gue Mau ngajak taruhan bola Pas gue liat chatnya ternyata bener Hai cewek M.U. Arsenal yuk Ciban-ceban Gue bales kan Maaf pak Saya gak suka bola Apalagi klub bola papan tengah Gak level M.U. Mbak pak Jangankan lawan Arsenal Lawan PS TNI aja kalah Dan gara-gara Facebook Gue ini pernah punya pacar Cinta gue ini berawal dari lek status Tiga hari kemudian cowok ini ngajakin gue Gue makan baso Gue mau kan Pas kelar makan baso Bukannya dibayarin Malah dijak patungan Emangnya mau main putsal Gak apa Udah gitu nih ya Patungannya tuh gak Setengah-setengah gitu Gak 50-50 Tapi 70-30 Gue yang 70 Dia yang 30 Dosa besar ini bocah Ngeritin anak yatim Sosial media Selain Facebook nih Yang gue mainin itu Instagram Orang-orang di Instagram nih Kalau gak upload foto tuh Keren-keren banget Ada yang upload foto lagi hangout Di restoran Sambil pamer makanan Yang mau dia makan Ada pre chicken Ada stick daging Sticker slang Gue juga pengen gitu kayak dia Bisa makan di restoran Tapi gue mau boro-boro Beli makanan di restoran Orang beli cimol di sekolah aja Gue gorengnya di rumah Biar hemat Paling keren gak nih ya Gue nongkrong sama temen-temen gue Itu di tukang gorengan Ini apa yang mau gue pamerin Cireng sama bala-bala pewot Yang kalau dimakan keras Tapi bikin bibir berminyak Malah minyaknya minyak bumi Bau tengik lagi Terus ada lagi nih ya Temen gue nge-upload foto selfie Di halaman rumahnya Lah rumah dia mah enak Cakep Bisa dipamer-pamerin Lah rumah gue mah jelek Kalau gak percaya Lihat aja nih Nah ini nih Nah ini nih Bukan yang degentengnya bukan Tapi itu yang tower Gue kalau tidur nempel Situ tuh kayak cicak Bukannya gue ngeluh ya Apalagi mau nyombong Emang rumah gue jelek Pintunya aja nih Kalau gue mau keluar kemana-mana Itu tuh agak dikunci cekrek begitu Tapi digembok ya kotak amal Tapi gue bersyukur sih punya rumah jelek Soalnya nih ya Waktu musim maling di kampung gue nih Tangga gue yang rumahnya digerbangin Jendelanya ditralis Pintunya dirantai Buka pintunya pake pola Ini pada kemalingan Lah menian rumah gue yang jelek Boroboro maling niat ngerampok Orang lewat depan rumah gue aja udah seujun Ngomong kan sama temennya Yalah bang Udah apa bang Jangan dirampok bang Kasian Paling gini rumah isinya Balik sama tiker doang Mendingan kita dapetan Benda rumah yuk Dan kalaupun ada nih Malingnya masa masuk rumah gue nih Ini malah nyesel Masukkan ke rumah gue Yalah ini rumah Kagak ada isinya apa-apa Ini gue mau ngapain ya Gue taruh TV aja deh satu Buat hiburan Sekian terima kasih Nama gue Boa Serboa 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 Iya Boa Luar biasa Boa Boa Tadi posting makanan apa aja Ada pre chicken Pre chicken Stick daging Sticker slang Iya iya luar biasa Makanin sticker slang jadi Sari Armi Sama tadi namanya apa Nama Facebook pertama Sartika penikmat sabun colek Jadi sticker slang Dicoletin ke sabun colek Dimakan Jadilah Boa seperti ini ya Oke lanjut aja Kita mendengarkan apa kata Bang Panji Silahkan ya Kalimat pertama gue Gue seingat gue ya Dan kayaknya gue bener deh Kayaknya gue gak pernah ketawa ngeliat perempuan komika seketawa gue tadi ngeliat lu sih Makasih Bang Panji Makasih Bang Panji Tapi Tapi yang juga Yang juga membuat lu kayaknya di nanti Sama orang-orang adalah Orang-orang tuh kayak pengen tau aja nih Bukan cuma pengen tau Boa mau ngomong apa Boa akan ngomong apa Kata apa gitu Kayak tadi setiap kali lu ngomong restoran Nonton tuh Restoran Restoran Lu ngerti kan sebenernya Restoran Lu ngerti kan Yang bener tuh Restoran Ya Bukan restoran Restoran Coba bisa dicoba gak Ulangin ulangin Restoran coba Aslinya restoran tapi kamu tau gak Tau tau Dia tau 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 Orang-orang Orang-orang Senggung Kayak yang sengaja milih Sengaja milih restoran biar lucu Kayaknya Boa bangga banget tau restoran ya Cuman tau kata doang Sampai nyala Tau 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 Aneh lu Boa Intinya gini Boa Iya bang Lu adalah salah satu Komika perempuan terbaik Yang gue liat sejauh ini Dijaga baik-baik kualitas stand up lu Dijaga baik-baik Jangan terlalu lengah Dan terlalu gampang Apa namanya Menyerah pada persona Jaga baik-baik penulisannya Dan kelak Lu akan jadi salah satu Komika terbaik Indonesia ya Amin ya Allah Terima kasih bang Berikutnya silahkan Pak De Indro Boa Iya Opening yang bagus tadi Keren banget Langsung ger Dapet gede ya Terus Lancar banget Keren banget Cuman memang istilah-istilah Memang sengaja memilih istilah-istilah yang aneh gitu ya Iya Kayak misalnya bala-bala peot Aku bukan masalah bala-bala peotnya Tapi bala-bala Aku juga pengen tau nih semuanya Bala-bala semua tau ya Kira-kira yang di Jawa Tengah sana tau gak ya bala-bala ya Nanti saya kasih tau Nanti saya Nanti saya Ya itu Ini bukan untuk menjatuhkan gak ya Tapi ada bagusnya Kalau kamu Kelak nanti kalau mau bikin istilah-istilah yang lucu kayak gitu Ini sih lucu banget Buat aku lucu banget Karena aku tau Bala-bala seperti apa Apa bala-bala kayak gitu Cuman ini mikirnya kan Ini di media Yang sebaiknya bisa diketahui Seluruh Seluruh halayak di seluruh Indonesia ya Jadi aku pengen juga sana yang di Kupang sana juga tau Bala-bala apa Apa segala macem Itu-itu yang cara berpikirnya gitu Tapi yang lainnya sih udah keren banget Terus ada satu lagi kritikannya Ya tadi mungkin saking semangatnya Atau pengen buru-buru kelar Buat Buat apa Buat ngabisin beat Kalau penonton lagi ketawa Tahan aja gak apa-apa Ya Gak akan dia ngelebihin dari 2-3 detik itu gak akan Kamu ketakutan Ini nanti mungkin ya Menelitian waktu Tapi kalau penonton ketawa Jangan aku paksain Ada beberapa yang tadi Mubazir Sayang Kayak gitu ya Nah itu Jadi Kamu kelihatan udah lancar Udah enak Gak ada groginya Aku ngeliat grogi gak Aura Aura ya Ya Ditahan sedikit Selebihnya sih Komporgas Ya terima kasih Komporgas Amirnya Pertama Pertama malam ini Betul Apakah penampilan terakhir nanti ya Dari Jupri Apakah dia akan juga mendapatkan komporgas Makanya kalian Jangan kemana-mana Tetap di Stand Up Comedy Indonesia Season 7 Magical in 7 Let's make love Masih di Stand Up Comedy Indonesia Season 7 Magical in 7 Let's make love Dan sampai lah kita di komika terakhir Yang akan tampil di panggung malam ini Betul Dia berasal dari Pamulang Mana Pamulang suaranya Luar biasa Dan dia masih akan membicarakan tentang sosial medianya Dan katanya juga Followersnya Dia diantara yang lain Paling banyak ya Karena beli ya Langsung saja Ini dia Jupri Assalamualaikum Cinta Hai Malam ini gue bakal ngomongin media sosial Gimana orang-orang tuh Ngeliat media sosial tuh Jadi lebay Jadi banyak kepalsuan Mau tau keseruannya Saksikan nih Abis ini nih Abis ini nih Mantap Abis ini Ayo Assalamualaikum Cinta Tepuk tangan dong Buat Balai Star Bende Gue tuh ngerasa Pengguna sosial media tuh Semakin lebay gitu Banyak perempuan tuh Cantik banget loh Bening Sampai keliatan terumbu karang loh Bening gitu Tapi aslinya nihil gitu Tolong lah perempuan Aduh jangan bohongi kami Gue pernah gitu Gue main Facebook nih Beneran Gue main Facebook Gue ketemu sama cewek Cantik banget Gue janji nama dia Ya kan Gue janjian Dan Alhamdulillah dia mau Pas hari H Dia SMS gue Jupri Aku tunggu ya Di PAM CAFE Aku pake baju merah Oke Gue ke PAM CAFE lah Gue jalan Pas nyampe PAM CAFE Pake baju merah semua Ini ada apa ini Terus dia SMS gue Masuk aja Jup Aku lagi nobar MU Ya Nobar MU perempuan Emang lu yang mana Aku yang keeper lah Beda warna Beda warna Itu gue masuk cafe kan Gue masuk cafe Pas gue liat ceweknya Buh beda coy Di foto mah cantik banget Kayak Raisa Aslinya kayak Boasa Losa Koker Koker Pake deker Itu gue langsung Astagfirullahaladzim beda lagi Yaudah HPnya gue matiin Gue masukin kantong Gue kabur ya kan Eh ternyata dia ngeliat gue Eh ternyata dia ngeliat gue Dan dia nenggor gue gitu Jupri Sini Sambil juggling bola ya Sini Bukan bukan Saya bukan Jupri Saya Tarjo Tarjo Kamu temen facebook aku kan Iya kan Kalau ditanya Jawab Ampun 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 mbak Ampun Maafkan aku mbak Aduh Aneh-aneh aja Lagi Gini maksud gue Perempuan yaudah Kalian tunjukkan Apa namanya diri kalian Apa adanya aja Biar kami terima dengan ikhlas Karena harga dirian Jauh lebih mahal Dari apapun Gitu doang Like 10 ribu ya Dan gue juga suka sebel gitu Sama perempuan Yang di Sosial media Itu ngikutin Budaya barat Sunda Jawa barat Bukan Bukan Ikutin budaya barat Kayak Angelina Jolie Dulu tuh Angelina Jolie Manis gitu Kayak duck face Ya kalau gue Kayak corong minyak sih Tapi pas Angelina Jolie Cantik Gue pernah ngeliat di instagram Ini cewek pengen ngikutin Angelina Jolie Jadi salah Bukan duck face Jadi cute face Mata mulut hidung Ngumpul ke tengah Rasanya pengen gue tegor gitu Mbak Yang di kunci rambut Jangan muka Dan gue tuh ngerasa Dampak negatif gitu Dampak negatif gitu Sosial media Soalnya bokap gue udah kenal internet Gue di rumah disuruh-suruh terus Jopri cuci piring Jopri masak nasi Gak apa-apa disuruh pake mulut Ini pake whatsapp Malas banget bersuara gitu Rumah gue tuh sempit Ah mereka dengeran Yang ngapain pake whatsapp sih Itu gue cuekin aja Eh bokap gue ke kamar gue marah-marah gitu Jopri Kamu anak macam apa Kamu ayah sendiri Whatsapp diri doang Balas dong Apaan sih ya Senyum manja gitu Gak bisa Dan baru-baru ini Bokap gue Minta bikinin facebook Ya Allah Ini umur 50 tahun Bikin facebook Mau ngapain Jual lo buat herbal Terus kata bokap gue Iya aku Biar bisa hubungan Apa-namanya Sama orang kampung Ya udah ya gue bikinin lah Gue bikinin oke Biasanya kan kalo bikin Kan bikin biodata gitu ya Nama siapa Kamu gak kenal saya ya Kenal kan situ ayah saya Kenal dong Santai aja Ini cuma bikin facebook Jangan marah-marah Sini ktp aja lah Bikin biodata nih Bikin biodata Nih udah nih ya Jemarah-marah mulu apa Bokap gue ngeliat Hmm nama bener nih Hmm Wah ini gak sesuai akte kelahiran nih Ganti kelahiranku bukan 1958 Coba ganti 2001 Lebih muda dari Jupri dong Salim Sekian gue Jupri Terima kasih Tuhan luar Jupri Jupra ya Jupra Jupra ya sikit Kayak supra Oh It's like a surprise Oh bisa bahasa cina juga ternyata Hei Mandarin Oh iya Dibenerin lah Jupra Jupra Oke langsung aja kita dengerin Apa kata Cak Lontong Jubri Iya Cak Menurut aku kesimpulannya Dari penampilan kami tuh Satu sebenernya Terukur Terukur dalam arti Tertawa Pemirsa Terukur Kamu secara timing Terukur Bit-bit kamu Jadi semuanya penempatannya Jadi pas Nah itu yang susah Dan Itu gak Sekali lagi itu gak gampang Dan kamu terbukti Sudah bisa melakukan itu Menurut aku Di antara Lima Komik yang udah Komik yang udah tampil tadi Kamu adalah yang ke enam Betul Betul sekali Cak Betul Menurut aku Kamu yang terbaik malam ini Terima kasih Cak Terima kasih banget Luar biasa Terima kasih Cak Lontong Selanjutnya Pak Deidro Aduh Gue udah males aja nih Nulis Gue hanya tulis Bodoh amat Jopri Iya Pak Deidro Padahal gue jujur aja Pertama agak khawatir Kemarin-kemarin Lu pertama kan Dhar Kayak gitu Lu tadi terlalu santai Kayaknya Menurut aku Set begitu masuk selanjutnya Kampret banget ya Aduh Oke banget Terus Yang paling jelas sih Ini tulisan ini Lu mainin Penonton Bukan penonton Lihat permainan lu Tapi lu mainin penonton Apa Apa yang ada di benak lu Lu mainin gitu Sehingga Kita kayak di Kayaknya gue udah Kita semua kayak di drive Sama lu Ketawa lu sekarang Ntar tenang Pelan-pelannya ketawa Ketawa lagi lu sekarang Kesannya seperti itu Jadi lu sudah Memainkan kami Udah bukan bermain lagi gitu Jadi udah Kompor gas lah Alhamdulillah Terima kasih Kompor gas Kedua ya Kedua Setelah tadi Boah Luar biasa ya Jufri ya Silahkan komentar berikutnya Dari Bang Panji Gue merati Ini Tadinya gue gak gitu yakin Gue mau berkesimpulan Tapi gak gitu yakin Jadi gue tunggu berminggu-minggu Terutama sih Tiga minggu belakangan Sehingga gue Kayaknya Kayaknya bener deh Penilaian gue Dan Dan ini sebenernya masih jauh Kompetisinya Kompetisinya masih Ini bahkan Sepuluh besar pun belum Gitu kan Tapi gue udah berani Ngomong seperti ini Bahkan gue gak peduli lu keluar Bisa jadi lu keluar sepuluh besar Tapi penilaian gue masih sama Pendapat gue masih sama Bisa aja Mungkin lu Langsung keluar di minggu setelah ini Tapi pendapat gue masih sama aja Yang mau gue omong ini Gue kan Tahun depan world tour lagi nih Kenapa ji? Kenapa ji? Ji? Kenapa? Kenapa ji? Kenapa? Ngebatuk aja Gue gak tau nih Gue mau ke beberapa negara Gue gak tau nih Nasionalnya berapa kota Yang gue tau cuma satu Gue mau bawa lu jadi opener world tour gue Makasih dong bagi Makasih banyak Yaudah Jupri Pegang janji gue ya Thank you Yeay Tunggu tangan buat Jupri Luar biasa Belum apa-apa udah dapet job ya Langsung bikin visa Paspor ya Abis ini ya Siapa tau nampil Nanti kan di Timor Leste kan Aduh Jauh sekali Tapi kan luar negeri Tolong bilangin juga ke Bang Panji Yang di sebelah kanan kamu ajak juga gitu ya Semoga aja dia denger Nanti dibisik-bisikin lah ya Ya Jupriya Tolong ya Makasih ya Jupriya Tapi nanti aja ngomongnya ya Nanti aja Oke Dan abis ini Kita minta semua teman-teman Untuk live Di insta live nya Di instagram Karena nanti Kalian bisa dapetin hadiah Dan ada instagram nya Di akhir acara Ya kan Dan dapet hadiah juga Jadi sekarang Mendingan langsung live aja Di instagram Di capture Posting di instagram Jangan lupa mention Dan at suci underscore kompas tv Gitu Dan nanti pas tayangan Kita akan umumin Siapakah yang menjadi pemenangnya Lumayan nambah followers Lumayan Dan abis ini Kita bakal tau Siapa yang akan close mic malam ini Jadi kalian jangan kemana-mana Tetap di Stand Up Comedy Indonesia Season 7 Magical in 7 Let's play Kembali lagi di Stand Up Comedy Indonesia Season 7 Magical in 7 Let's play Let's play Sebentar lagi kita akan tau Siapakah komika kita Dari tim A Yang akan close mic malam ini Tepuk tangan untuk Ke enam komika kita malam ini Dan kita akan Memberi tau Penilaian para juri Untuk penampilan Dari para komika Kita minta Untuk komika Yang kita panggilkan namanya Untuk maju ke depan Yang pertama Silakan Deswin Fakih Deswin Menurut Bang Panji Sudah menguasai teori Dan delivery Tapi sayangnya masih harus Mencari ciri khas yang tepat Untuk penampilannya Selanjutnya Romy Hakim Menurut Cak Lontong Deliverinya terasa terlalu lambat Sehingga bermasalah dengan manajemen waktu Dan pemilihan closing beat yang kurang tepat Komika berikutnya Putra Umar Menurut Pade Indro Berhasil memberikan kejutan Dalam pemilihan punchline Meski masih terlihat Menurut Cak Lontong Berhasil memasukkan profil Kedalam sebuah tema Dengan baik Komika terakhir kita Jupri Menurut Pade Indro Berhasil menggirim penonton Untuk tertawa Kompor gas Malam ini kita mengetahui Ada dua kompor gas Yang diberikan oleh Pade Indro Kepada Jupri Dan juga Boah Dan Komika dengan nilai tertinggi Malam ini Dipegang oleh Jupri Kepada Boah dan Jupri Selamat kalian aman Selanjutnya kita akan Memberitahu siapakah Komika Yang berada di posisi Terbawah dan tidak aman Kepada Deswin Putra Uma Dan Romy Hakim Kami minta untuk maju ke depan Putra Uma Meski sudah memberikan penampilan yang terbaiknya Malam ini Namun juga harus diperhatikan Untuk delivery Dan pembawaan di panggung Agar bisa diperbaiki lagi Untuk Deswin Setelah tiga kali perform Di panggung Suci tujuh Dewan juri melihat Ada kemajuan Dari penampilan Deswin Tapi masih kesulitan Untuk menemukan Killing punchnya Untuk Romy Selamat tampil Di panggung Suci tujuh Ada hal yang Belum bisa diubah Yaitu Manajemen waktu Dan malam ini Mohon maaf Untuk Romy Hakim Perjalanan kamu berakhir Malam ini Mohon maaf teman-teman Perjalanan kamu segini aja Terima kasih Sena Bukasi Dan terima kasih juga Buat bunda Bunda-bunda mana Yang gak kecewa Kalau anaknya Kalau sebenarnya Seven William Promosi di Instagram Seharian Geber motor Gue Ditilang Es batunya diambil oleh polisi Seharian Nilang motor Panas-panasan Untung ada es batu Dan gak cair Seperti Dana APBN Dan teman-teman Di pertahan Fighting Brother Stand-up comedy Indonesia Season 2 Let's make Love Tepuk tangan Untuk Romy Hakim Yang sudah memberikan penampilan terbaik malam ini Namun harus pulang juga Untuk Romy silahkan menaruh mic-nya di stand mic Sebagai simbolis Karena kamu Sudah harus pergi dari stand-up comedy Indonesia Season 7 Dan memberikan kata-kata Terakhirnya di Suci 7 ini Ya terima kasih buat Allah S.W.T. Kompas TV Buat stand-up Bekasi Stand-up Cikarang Ya gue titip bawah aja Masih deket kan Bekasi Cikarang Romy Hakim terima kasih Oke Tepuk tangan untuk Romy Hakim Teman-teman Dan Balai Sarwini Silahkan berdiri Dan berikan tepuk tangan yang meriah Buat Kenam Komika Yang sudah memberikan penampilan terbaik Yang malam ini Betul sekali Dan jangan lupa Untuk nonton Stand-up comedy Indonesia Season 7 Setiap hari Jumat Jam 10 malam Dan kalau pengen nonton langsung Juga bisa ke Balai Sarwini Betul sekali Dan jangan lupa juga Untuk selalu ngikutin Stand-up comedy Indonesia Season 7 Di Twitter Dan juga di Instagram kita Ya Kita jumpa lagi Minggu depan Saya Hiusya Dan saya Gita Bebita Balai Sarwini dan Indonesia Sampai jumpa minggu depan Tetap di Stand-up comedy Indonesia Season 7 Magical in 7 Sampai jumpa minggu depan Let's go Let's go Sampai jumpa minggu depan Ayantенного